Haleluya puji Tuhan selamat malam buat semuanya apa kabar teman-teman kami hadir kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kami bersuka cita karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk bisa bersaksi untuk bisa menceritakan karyanya, kebaikannya, perbuatan tangannya di dalam kehidupan kami itu adalah sebuah kasih karunia yang berlimpah-limpah yang kami alami, yang kami terima dari Tuhan tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih bahagia selain daripada kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan karena kita sama-sama tahu bahwa semua kehidupan kita berasal dari Tuhan kepintaran, kesehatan, hikmat dan semua yang Tuhan taruh di dalam hidup kita itu semuanya anugerah Tuhan, itu semua kebaikan Tuhan dan sudah sepatutnya kita adalah orang-orang yang menjadi dekat dengan Tuhan itulah sempurnanya di dalam Tuhan Yesus Kristus dimana kita mengenal Tuhan bukan hanya perkataan pendahulu bukan hanya apa yang tertulis di dalam kitab hanya melalui huruf-huruf tapi kita bisa mengenal dan mengalami Tuhan dengan sempurna dan Tuhan benar-benar menjadi nyata di dalam kehidupan kita sehingga kita bukan orang yang beriman kepada sesuatu yang salah atau beriman kepada sesuatu yang tidak jelas tetapi iman yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah iman yang benar karena mempercayai Tuhan yang benar serta juga memiliki Tuhan yang benar kebenaran yang sesungguhnya dan kami sangat bersuka cita menjadi kewajiban kami menjadi tanggung jawab kami menjadi tugas kami untuk bisa berbicara kepada banyak orang agar siapapun Anda bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus ya minimal Anda dengar supaya manusia bisa mengetahui bahwa hanya ada satu Tuhan dan Tuhan yang benar itulah Tuhan Yesus Kristus kalau Anda tidak mau terima itu kembali kepada pribadi masing-masing tetapi kami sebagai hamba Tuhan kami tidak berhutang kami tidak bersalah kami tidak berdosa kepada Tuhan karena kami sudah memberitahu kepada Anda silakan Anda memilih sendiri di dalam hidup ini itulah sebabnya kami terus menghadirkan para narasumber untuk bisa berbicara dan berbagi ya dan pada malam hari ini kita kembali akan menghadirkan seorang narasumber dimana narasumber memilih ikut Tuhan Yesus lewat apa? lewat sebuah kebaikan nilai-nilai kebaikan yang ditemukan oleh narasumber lewat temannya lewat hal-hal yang membuat narasumber ini tercerahkan tersadarkan bahwa temannya itu beriman kepada Tuhan yang benar mempercayai Tuhan yang benar sehingga beliau sekalipun keluarganya banyak yang haji tetapi beliau memilih ikut Tuhan Yesus itulah Tuhan yang berkuasa Tuhan yang benar Tuhan yang mampu mengubahkan hati seseorang dan mencelikan mata hati manusia agar manusia bisa melihat terang bisa melihat jalan yang lurus itu ya oke teman-teman saya tidak akan berpanjang kata kita akan segera hadirkan narasumber Bapak Sri Yadi Setio selamat malam Pak Sri Yadi selamat malam Pak Yusuf apa kabar Pak Yusuf puji Tuhan luar biasa Pak Yusuf haleluya puji Tuhan berkarya sampai hari ini luar biasa amin ya terima kasih Pak Sri Yadi sudah hadir di tengah-tengah kita dan teman-teman ingin mendengarkan apa yang sesungguhnya Tuhan yang telah dikerjakan Tuhan di dalam hidup Bapak Bapak bisa ceritakan bisa bagikan kepada kami semua mulai dari latar belakang dulu Pak ya latar belakang tentunya latar belakangnya adalah seorang muslim atau beragama islam dan bagaimana Bapak bisa mengenal Tuhan Yesus Bapak bisa ceritakan kepada kami secara lengkap oke Pak Sri Yadi waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda silahkan ya shalom saudara-saudara kami yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus sungguh sesuatu yang luar biasa kalau malam hari ini saya bisa dari satu channel yang luar biasa ya bahwa saya tidak pernah memikirkan tidak pernah membayangkan akan terjadi seperti ini terlebih apa yang kami jalani hidup kami tidak pernah kebayang kalau kami akan menjadi seorang pengikut Yesus ya latar belakang kami saya dilahirkan tahun 51 jadi sebentar lagi mencapai usia yang ke-70 ya dari keluarga muslim karena kakek saya kalau zaman sekarang dikatakan orang tamir masjid gitu ya kakek saya itu seorang muslim yang tak akan kuat jadi kakek dari ibu saya yang kalau kakek dari ayah saya memang masih mengikut kejawen tapi saya dididik kakek selalu diajarin bahwa kalau orang punya agama percaya Tuhan harus sholat nah ini yang saya ikuti dan sebelumnya akan saya kenalkan saya lahir dari keluarga besar keluarga besar saya bersaudara 11 orang 11 orang saya anak yang ketiga anak yang ketiga nah makanya di dalam kehidupan saya kalau saya mau ceritakan bukan tentang kesombongan ya bukan tentang saya sombong tentang apa yang saya perlu oleh masa lalu enggak ini hanya untuk menggambarkan betapa di dalam kehidupan orang mengalami sesuatu tapi semuanya itu ada di dalam rancangan Tuhan saya akan sampaikan bahwa masa kecil saya saya juga seperti anak-anak yang lain ya bahkan sering tidur di masjid walaupun orang tua saya tidak mengajarkan Islam secara detail saya harus bisa baca Al-Quran enggak ya saya waktu kecil saya kalau belajar membaca turutan turutan itu kitab panduan dari guru ngaji saya supaya saya bisa membaca huruf Arab dari Al-Quran itu yang saya pelajari waktu masa kecil saya ya dan juga sholat lima waktu saya jalani akhirnya saya menjadi anak yang dewasa sampai saya sekolah nah inilah yang mau saya sampaikan selama perjalanan hidup saya dari sekolah ya dari mulai SD itu saya sering tidur di masjid itu biasa karena teman-teman saya memang teman muslim memang saya juga keluarga muslim ya nah setelah mengalami pendidikan dari SMP ke SLTA ya waktu itu saya belajar di salah satu sekolah semia semia nah inilah awal kehidupan saya maka saya katakan masa hidup saya dari kecil sampai remaja sampai mau menikah mau menikah waktu itu saya gak pernah susah hidup saya cukup berlimpah karena apa karena ada satu perjalanan hidup yang mungkin jarang dialami waktu saya lulus dari semia tahun 69 saya langsung kuliah di Akademi Perbangan di Semarang saya kuliah nah inilah apa yang kami rencanakan saya punya cita-cita walaupun hanya sekolah di Akademi yang penting bisa melanjutkan dari SLTA mengingat orang tua saya hanya seorang pegai negeri dan ibu saya berdagang kecil-kecilan perdagang pakaian kecil-kecilan tapi ibu dan ayah saya membiayai waktu itu tahun 69 itu saya berkeluarga 9 orang jadi adik saya 6 adik saya sudah 6 adik 6 kakak saya 2 jadi 9 orang nah saya kuliah di Semarang baru berjalan belum sampai 1 semester pas hari minggu saya pulang ternyata ada seorang guru guru saya waktu di Smea mendatangi ke rumah dia bilang jadi kamu besok bisa gak ke sekolahan ya ada apa pak 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 kepala sekolah mau bicara sama kamu oh ya pak siap akhirnya saya datang ke sekolahan nah ditulah ketemu dengan pimpinan sekolah yang sekolah saya yang lama saya sudah kuliah ya nah kepala sekolah tanya seri kamu mau bekerja gak ya maksud bapak dia cerita beberapa hari yang lalu seorang pemimpin pimpinan pemerintah pemerintah ada yang minta kesini lewat seorang pejabat di kabupaten dia ingin salah satu lulusan dari sekolahan ini mau bekerja di bank dan waktu itu bank pemerintah hanya satu hanya satu bank pemerintah di kota saya itu hanya satu terus saya bilang terus gimana pak ya kalau mau kamu besok datang aja ke bank itu saja satu pesen jaga nama baik sekolahmu ya dan itu yang saya dengar waktu itu bawa nilai sekolahmu bawa nama baik sekolahmu di tempat pekerjaan kamu siapa tahu nanti kamu menjadi alat untuk teman-temanmu juga bisa bekerja di bank itu ya memang maaf ini bukan tentang kesombongan tapi ini tentang fakta yang saya hadapi memang waktu saya sekolah saya terlalu dapat ranking ya bahkan ranking tiga itu paling jelek waktu itu yang sering adalah satu dan dua nah sampai pada lulusan saya adalah ranking satu nah kenapa pimpinan bank itu sambil datang di sekolah ternyata memang waktu membuka kesempatan bekerja itu yang dites gak ada yang lulus akhirnya saya datang ke bank itu akhirnya saya dites langsung hari itu juga dari selasa saya datang masih ingat saya dan di semen saya menghadap kepada sekolah selasa saya datang ke bank saya langsung tidak masuk kamar sama staff yang ngurusin saya disuruh ngerjakan soal itu ada empat soal saya kerjakan dengan baik dan ternyata memang hasil itu disampaikan ke pimpinan langsung mudah kamu besok mulai bekerja ini satu hal yang luar biasa bahkan waktu saya bekerja pun orang tua saya belum saya beritahu sampai dia tanya kok gak balik ke Semarang gak pak akhirnya baru setelah resmi saya pakai seragam pakai putih saya baru ngomong ke bapak saya pak saya udah kerja di kantor bank saya sebutkan sekalian kebetulan kantor bank itu dengan rumah saya sekitar 500 meter bank pemerintah bank BRI nah inilah ya awal dari kehidupan saya saya juga gak nyangka bahwa secepat itu saya nerima pekerjaan dengan pertimbangan untuk meringankan beban orang tua juga karena dengan pegawai negeri gaji berapa sementara anak cukup banyak ya sementara saya bisa kesempatan bekerja kan saya bisa meringankan beban orang tua nah saudara yang dikaisi Tuhan Yesus saya bekerja ternyata memang Tuhan memberikan saya sesuatu yang luar biasa kemampuan yang lebih di kantor itu ya sampai saya bekerja baru 2-3 tahun ya jadi usia saya baru 22 tahun ya pimpinan saya di bank itu sungguh ya saya merasa dia dekat dengan saya karena apa yang dia minta saya selalu bisa kerjakan dengan baik bahkan persoalan-persoalan yang berat di bank itu sering saya bisa memberikan usulan dan diterima sampai satu saat saya dipanggil pimpinan saya ditanya ada enggak temanmu yang pinter ya ada pak dia waktu itu juga selalu masuk ranking akhirnya oke suruh kerja akhirnya saya datangi ke rumahnya dia lagi kuliah di Jogja saya tanya gimana kalau kamu mau kerja besok buat lamaran bawa nanti diterima akhirnya benar diterima juga nah inilah saya mulai ya dipakai menjadi berkat teman-teman saya nah sampai ada hal yang luar biasa waktu itu tahun 73 saya sudah tiga tahun kerja saya dipanggil pimpinan ini menggambarkan betapa saya bisa berbuat satu yang baik di bank itu pimpinan mengundang saya masuk ruangan ditanya kamu punya adik enggak maksud bapak punya adik laki-laki punya pak lulusan apa saya katakan lulusan STM tapi pimpinan enggak saya enggak tahu pak tapi adik kandung iya ini ya adikmu suruh kerja di BRI saya juga akan memasukkan adik saya saya kaget seorang pimpinan mau memasukkan adiknya bekerja di kantornya sendiri sampai meminta orang karyawannya juga suruh masukkan keluarganya nah ini akhirnya terjadilah seperti itu jadi adik saya masuk adiknya pimpinan itu juga masuk di bank nah ini satu yang luar biasa bahkan karir saya kalau boleh dikatakan semakin luar biasa sampai saya ditunjuk pimpinan akan buat kantor-kantor cabang di seluruh pejabatan ya di bentuk satu kantor unit baru saya harus nyeleksi karyawan saya harus memilih karyawan saya harus ngetes karyawan bahkan disitu banyak sekali adik-adik kelas saya yang saya tolong untuk bisa masuk kerja di BRI inilah awal saya karya saya di BRI nah ternyata perjalanan hidup saya mulai agak ada perubahan tentang situasi keluarga itu di tahun 75 karena saya kenal dengan seorang gadis yang waktu itu saya betul-betul jatuh hati kebetulan dia seorang nasrani nah inilah pertentangan yang sangat berat antara saya seorang islam yang masih menjalankan sholat sementara kok saya jatuh hati dengan seorang nasrani akhirnya dengan pertimbangan yaudahlah gak apa-apa nanti jalannya aja ibadah masing-masing tapi perjalanannya gak segampang itu untuk saya bisa menikah dengan gadis itu gak gampang karena kebetulan gadis itu satu wilayah dengan saya di salah satu kelurahan dan kepala kelurahan adalah ayah saya ayah saya jadi kepala kelurahan jadi lurah saya gak mungkin bisa pasti orang tua menolak karena orang tua sudah gak gak setuju saya berhubungan dengan gadis itu tapi yang namanya cinta ya gak bisa dihalangi akhirnya dengan upaya apapun saya harus bisa menikah dengan wanita dan gadis ini akhirnya saya melalui cara-cara yang sebenarnya tidak terpuji karena bapak saya lurah saya bawa ngambil surat keterangan satu disini sendiri saya menuju ke luar kota bahwa saya bertempat di luar kota itu yang masih famili akhirnya saya dimikahkan disitu ngundang waktu itu ngundang penghulu ya ya intinya saya nikah di depan penghulu dan orang tua gak tahu baru setelah beberapa bulan dari pihak mertua gak rasanya gak enak kok saya terus kesitu padahal bukan apa-apa kebetulan waktu nikah dulu saksinya adalah pak RT dari mertua saya yang rumahnya di samping jadi kalau saya main kesitu sampai malam pun gak apa-apa karena memang itu istri saya cuma orang lain gak ada yang tahu akhirnya suatu saat dibuat satu resepsi pernikahan dan disitu keluarga keluarga saya tidak mau terima sehingga waktu resepsi tidak ada satu pun yang datang yang datang cuma adik saya yang saya masukkan kerja di BRI itu ya nah ini nabijanah hidup nah selama menjalani ini saya masih lakukan solat walaupun sering gak penuh karena memang tugas saya berat di kantor ya karena biasanya jam luhur dan asar itu kan jam-jam masih kerja dan saya tugasnya di luar kota keliling di seluruh wilayah kabupaten sehingga tapi saya tetap jalanin ibadah saya sebagai seorang islam dengan solat ya dan istri saya tetap setelah nikah dengan saya tetap melakukan aktivitas dengan kembali ke kerja tiap minggu karena memang kita merindahkan yaudahlah yang penting kita melakukan ibadah masing-masing dengan baik nah perjalanan waktu selama saya mempunyai istri ini di kelingkuan saya di keluarga saya kalau ketemu nanak saya kakek saya selalu berdoa intinya seperti saya harus dipisahkan dengan orang kafir memang saya gak pinter bahasa Arab dan gak tau bahasa Arab setau saya cuma ayat waktu solat saja jadi bahasa bahasa Arab Arab apa seperti yang gak tau yang penting setiap berdoa dia nyatakan orang tua saya kafir kafir kafirun gitu apa dipikir oh berarti istri saya itu dianggap kafir karena memang dari awal sudah gak setuju tetapi disini ternyata sangat beda sekali dengan tuduhan mereka karena keseharian saya saya melihat istri saya itu istri yang sangat lembut saya waktu itu tahun 76 mulai punya anak satu tahun 80 punya anak satu jadi dua satu lagi dan 83 punya anak ketiga jadi anak ketiga nah dari ketiga anak ini tidak pernah saya lihat istri saya bentak sama anak gak pernah marah sama anak mbak pernah lagi dengan saya pokoknya gak pernah ada kata-kata yang keras atau apapun gak pernah saya pikir oh sementara di keluarga saya sedikit-dikit kafir kamu orang kafir orang kafir saya mikir kok orang kafir kok malah baik begini dan saya selalu lihat dia siap mau makan berdoa mau tidur berdoa tanggung tidur berdoa dan orangnya lembut saya pikir wah ini kekristian kok baik ya saya pikir seperti itu jadi akhirnya tahun 83 pernah satu saat anak saya yang laki-laki yang besar itu tahun 83 itu baru kelas 5 kalau gak kelas 6 mungkin kelas 5 dia kelahiran 7 6 eh mungkin kelas 3 kalau kelas 2 masih kecil banget dia tanya bapak itu Kristen apa Islam kenapa kalau Islam kok gak pernah ke masjid ya memang saya jarang masjid tapi sholat di rumah tapi kalau Kristen kok gak pernah ke gereja nah pertanyaan itu mengelidik saya walaupun sebenarnya dalam waktu akhir-akhir tahun itu saya selalu memikirkan kebaikan oh Kristen seperti itu walaupun saya gak tahu seperti apa pengajaran seperti apa cuma saya yang lihat kebaikannya saja akhirnya waktu anak saya tanya yang laki-laki yang besar yaudah besok minggu aku bapak tak ke gereja itu ceritanya akhirnya saya ke gereja ya ke gereja setelah berapa bulan saya dibaptis nah ini saudara jadi kekristianan waktu itu kekristianan yang biasa karena apa karena dalam kenyamanan hidup yang mapan itu hal seperti itu sebenarnya gak gak perlu di membutuhkan Tuhan ini fakta ya merasa hidupnya enak merasa sudah benar ya tapi itulah cara Tuhan ya membuat sesuatu itu dengan caranya yang di luar perhitungan kita karena saya dari awal tidak pernah ingin jadi kristen tapi kenapa saya terdorong seperti itu dan ternyata baru tahu saya setelah jadi kristen beneran karena kalau saya jadi kristen itu bukan saya yang memilih Tuhan tapi ada satu ayat yang dikatakan bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu oh jadi seperti itu akhirnya saya jadi kristen perjalanan karir saya terus tetap meningkat bahkan secara materi secara berkelimpahan bahkan pada tahun 78 78 sebelum saya baru punya anak satu karir saya hanya hal-hal yang luar biasa bahkan saya menerima jabatan bukan hanya sekedar pengawas unit pengawas karyawan dan penyeleksi karyawan saya juga diangkat jadi bagian kredit bagian kredit yang waktu itu namanya masih mantri mantri BRI itu itu enak kehidupan kehidupan waktu itu karena kebetulan di kota saya bank pemerintah hanya satu sehingga orang fokus kalau ingin cari woda ya ke bank yang saya bekerja di situ nah biasanya mereka kalau butuh dana itu kan maunya cepat-cepat karena kebutuhan mereka yang dikejar kebutuhan nah itulah sering yang mendatangkan berkat notabene bukan berkat dari Tuhan tapi apa yang saya terima sehingga kalau saya bangun pagi sudah banyak orang yang nunggu saya ketemu saya mukanya minta saya kemarin daftar saya minta dipercepat dan apa yang saudara lihat setiap mereka datang pulang pasti dia ninggal di tamrok nah saudara akhirnya melalui seperti itu Tuhan saya merasa loh kok enak begini tapi memang karena jabatan yang saya peroleh sampai saya di tahun 78 saya bisa membangun rumah dengan tanah yang diberikan oleh orang tua sebenarnya bukan tanah yang diberikan karena waktu tahun 74 75 74 menjelang 75 itu karena banyak sekali orang yang mengucap syukur yang setelah dimasukkan BRI saya enggak dan jujur saya enggak pernah memasukkan orang kerja saya minta uang enggak tetapi mereka mengucap syukur secara sadar secara ikhlas sehingga berkat yang saya terima cukup luar biasa sehingga saya bersama orang tua saya bisa membuat patungan membeli rumah yang cukup besar tanahnya 800 meter tanahnya rumahnya besar tetapi itu tidak bisa menjadi hak saya kenapa karena kejadian itu tadi tahun 75 saya nikah dengan orang Kristen sehingga semua hak yang ada di dalam keluarga saya saya tidak mempunyai satu pun tetapi kebaikan ayah saya dia mengatakan udahlah rumah itu enggak saya kasih kamu kamu saya kasih tanah saja nah melalui tanah ini saya bangun bahkan saya bisa mengambangkan tanah itu membeli di belakangnya tanah saya cukup besar tahun 78 saya bangun akhirnya 80 itu selesai tanahnya seluas 1200 meter bangunannya seluas 600 meter dan ada kamar kosnya 9 sudah mapan sekali hidup yang mapan itu memang biasanya sering orang tidak mengandalkan Tuhan nah bahkan waktu itu tahun 78 di usia yang 27 tahun saya sudah bisa beli mobil dan satu saja jarang orang muda anak muda bisa beli mobil kalau ada anak muda pakai mobil juga karena diberikan orang tua kalau saya berikan sendiri karena orang tua sudah tidak mikir karena sudah lepaskan saya sejak saya nikah nah perjalanan hidup saya ternyata memang ada satu hal yang harus saya hadapi karena kepercayaan pimpinan sudah begitu penuh sehingga saya di dalam memberi kredit sering ada hal-hal yang keluar dari jalur keluar dari jalur artinya apa yang harusnya saya mengikuti prosedur saya tidak mengikuti prosedur contoh seseorang yang saya kenal dia baik dengan saya orang asli Surabaya dia dekat dengan saya senang tenus mengikuti saya akhirnya dia ngomong ke saya Masri saya punya usaha laboratorium klinik di Salatiga bisa enggak saya dikasih kredit saya mau buka di Boya Lali bisa saja kalau memang usaha itu baik dan mendatangkan keuntungan akhirnya benar saya proses kredit itu dan sertifikatnya bukan sertifikat di daerah saya bukan di Boya Lali tetapi di Surabaya nah disinilah saya mulai melakukan kesalahan karena kedekatan dengan orang itu harusnya kalau pejabat bank itu menerima permohonan kredit dengan sertifikat di luar kota harusnya sertifikat itu dikirim ke bank dimana sertifikat itu ada harusnya saya kirim sertifikat ke kantor bank yang sama bank yang sama BRI yang di Surabaya nanti Surabaya akan menaksir laporan ke saya baru saya nanti memberi kredit itu enggak saya datang sendiri ke Surabaya saya lihat sendiri ke Surabaya saya taksir sendiri itu pertama kesalahan tapi karena pikir teman baik yaudahlah enggak apa-apa yang penting nanti usahanya maju kesalahan kedua waktu dia mau beli alat-alat laboratorium termasuk alat USG ronjol dan sebagainya waktu itu 100 juta itu kredit yang cukup besar mungkin sekarang bisa 10M nah itu seharusnya barang sudah sampai dan saya cek lihat ada barangnya baru kwitansi saya tanda tangani tapi waktu itu saya enggak kwitansi dihadapkan saya saya tanda tangani padahal barang belum datang artinya bank ngeluarkan duit ternyata duit itu enggak dipakai untuk beli alat nah ini dampak sehingga dia tidak membuka usaha ini ini secara secara ketentuan saya sudah salah besar apalagi kreditnya tidak lancar itu bermasalah nah selain itu juga banyak kredit-kredit yang tidak lancar karena memang saya yang beli dan untuk kredit dinyatakan lancar sampai saya menolong mereka saya yang menolong mereka membayari dulu nalangin kalau orang orang Jawa bilang nalangin sampai banyak sampai uang saya sudah habis sampai saya untuk nalangin mereka saya pinjam ke rentenir aneh kan saudara bagai bank yang ngasih kredit sampai pinjam uang keluar dengan bunga yang tinggi supaya apa supaya saya bisa membayarin utang-utangnya nasabah saya yang nunggak itu supaya apa karena ada ketentuan kalau nasabah saya yang nunggak lebih dari 3% jumlah outstanding kredit yang saya kelola saya sudah tidak boleh mengularkan pinjaman lagi saya tidak boleh lagi memeriksa pinjaman kalau saya tidak memeriksa pinjaman berarti apa berarti ini tadi kembali kepada uang kalau saya tidak boleh memeriksa pinjaman berarti tidak ada amlop yang datang ke rumah makanya saya bilain-bilain akhirnya meledak mulai tahun 90 kasus kreditnya makin banyak yang tidak beres wang saya sudah banyak ke situ bahkan saya punya pinjaman ke renten yang juga cukup banyak nah saya baru ingat Tuhan saya mulai bagaimana Tuhan Tuhan menolong sampai saya selalu dalam kegiatan rohani saya mulai berubah saya berusaha untuk mencari Tuhan sampai saya ketemu seorang evangelis penginjil dari Alor Alor dari NTT ketemu saya nah dialah yang membimbing saya untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan dia yang membimbing saya setiap jam tiga pagi kita doa bareng-bareng bahkan dia itu dipakai Tuhan secara luar biasa hal-hal yang belum terjadi dia bisa waktu berdoa bisa memberitahu saya sampai ada hal yang luar biasa dia katakan begini Bapak nanti Bapak akan perjalanan hidup Bapak akan mengalami sesuatu yang luar biasa Bapak keluar dari rumah besar yang pintunya satu saudara rumah besar pintunya satu itu saya bayangkan susah waktu itu susah maksudnya apa rumah besar pintu satu dan dia katakan begini rumah besar pintu satu itu Bapak nanti berjalan di jalan yang lebar luas terang sekali seperti jalan tol saya belum ketemu belum ketemu rumah besar pintunya satu itu apa saya pikir setelah saya mulai saya gali apa saya belum ketemu jawaban itu apa tetapi persoalan yang saya hadapi makin berat tungguan semakin banyak dan ternyata sampailah dari kantor pemeriksaan di Semarang melihat kesalahan saya waktu saya memberikan kredit melanggar prosedur mereka menganggap saya ikut ikut bersama orang itu untuk merugikan akhirnya oleh atasan saya dilaporkan polisi dianggap saya bersekongkol dengan peminjam yang tidak mau bayar dan saya masuk ditahan di polisi polisi ya tapi itu pun luar biasa di dalam kantor polisi saya ngalami pencuri-pencuri itu kalau pagi dibentak-bentak ditendang-tendang suruh mandi saya enggak saya ditanya Pak Sri mandi sekarang atau nanti nah ini satu hal apa karena saya mulai dekat dengan Tuhan jadi banyak berkawal dengan Tuhan banyak mencari wajah Tuhan banyak memuji Tuhan dan mengalami satu lawatan yang luar biasa bahkan kalau saya sudah duduk memuji Tuhan air mata saya tidak bisa saya bendung sepertinya Tuhan ada dalam diri saya saya cuma minta Tuhan Tuhan tolonglah saya berikan saya kekuatan dan ternyata benar setelah saya di kantor polisi di dalam tahanan berkumpul dengan pencuri-pencuri saya tetap nyaman yaudahlah akhirnya setelah saya diperiksa saya katakan yaudahlah saya akan selesekkan semua urusan saya yang kaitan dengan bank karena saya pikir begini daripada nanti saya dihukum terus anak-anak saya punya kesan wah punya bapak bekas napi kalau dihukum kan nanti keluar juga bekas napi saya pikir lebih baik saya miskin kalau memang itu diizinkan Tuhan karena saya mulai merasa dekat dengan Tuhan melalui evangelis yang dari Alor yang selalu menguatkan saya akhirnya saya putuskan rumah sajuan rumah sajuan dan waktu itu ya gak banyak ya 75 juta itu pun orang di kota sa gak ada yang berani beli karena harga segitu cukup tinggi dan kebetulan yang beli orang Jakarta yang saya tidak tahu ternyata itu dulu teman seberasa di SMP akhirnya jadilah rumah terjual dan saya bisa menempati di situ dua bulan nah ini terjadi tahun 94 jadi 93 saat dikulang dan setiap kejadian itu saya selalu diberitahu waktu itu seperti hambanya dari Alor itu waktu berdoa Pak Bapak nanti hari Kamis nanti ada berita Bapak gak usah kaget ya oh iya gak apa-apa ternyata apa saudara ternyata hari Kamis itu saya terima surat saya dipecat dari BRI ini tapi saya nerima karena Tuhan sudah tahu saya sudah dikasih tahu dan itu dari Tuhan dari mana seorang hamba Tuhan tahu bahwa pimpinan saya menandatangkan surat pecatan berarti itu dia dapat sesuatu dari Tuhan tapi Bapak tetap aja nanti Tuhan akan tuntun Bapak nah akhirnya setelah dipecat itu tadi saya ditanggap polisi dan waktu itu saya putuskan oke saya tutup saya akan jual rumah baru terbuka bahwa saya nanti akan berjalan di jalan yang sangat terang seperti jalan tol tapi Bapak keluar dari rumah besar yang pintunya satu ternyata rumah besar pintu satu saya mau tanya mungkin saudara bisa beri satu mungkin saudara bisa beri satu ketimbulan itulah rumah penjara 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 berarti rumah besar pintu satu rumah besar pintu satu ya itulah makanya oh segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku itu terjadi memang itu seizin Tuhan seizin Tuhan jadi diizinkan terjadi karena disitu Tuhan sudah beritahu kalau dipikir dari mana tahu bahwa Bapak keluar dari rumah besar pintu satu ternyata benar terjadi saya ditahan walaupun tahanan itu belum tidak seperti penjara maaf saya akan ngecas handphone jendat ya 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 waktu itu bukan penjara tapi gambaran saya berarti itu di di apa ya di tahan nah dari situlah penggendapan juga bahwa saya nanti akan mengalami kesuksesan setelah saya keluar dari tempat itu dan benar nah di dalam perjalanan saya selalu dekat Tuhan dan sepertinya yang saya rindukan itu Tuhan berikan jawaban ya akhirnya suatu saat hamba Tuhan itu bicara Bapak Tuhan merintahkan Bapak harus ke Jakarta saudara saya bingung saya di Jakarta enggak belum pernah ke Jakarta kemana akhirnya akhirnya saya ini dari Tuhan akhirnya saya ke Jakarta mencarik pekerjaan ke Jakarta jadilah saya pekerjaan di salah satu usaha keputusan milik teman saya juga adik kelas saya waktu itu di distributor air minum dan itu pun ada beberapa beberapa pilihan saya berangkat sendiri atau saya dengan istri nanti anak-anak saya titipkan saudara-udara dari istri saya atau semua sampai saya buat seperti angket saudara-udara ada tiga pilihan Bapak sendiri ke Jakarta atau Bapak Ibu ke Jakarta anak-anak ditetap di Boyalali atau semua berangkat Jakarta eh anak-anak bilang semua berangkat ke Jakarta tapi itu tahun 94 tapi anak saya yang besar baru kelas 1 SMA sementara masih tinggal di Boyalali nombang di rumah saudara karena kebetulan sebelahnya di kota Solo berjalanan hidup saya sampai saya bekerja di salah satu perusahaan distributor air mineral nah saudara setelah saya mengalami seperti ini dan selalu dibimbing oleh hamba Tuhan yang dari alor ini saya semakin ngerti bahwa ada satu hal yang Tuhan selalu tanamkan dalam pikiran saya kamu jangan sekali-sekali membalas kejahatan orang yang ditimpakan kepadamu atau jangan membalas orang yang mencelakakan kamu nah itulah yang saya merasakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya itulah bahwa saya memang salah saya wajib saya memang sudah seharusnya kalau saya mengalami seperti ini saya dipecat dari BLE juga gak apa-apa karena memang saya salah walaupun mereka yang teman-teman mencari kesalahan saya melaporkan ke saya saya tetap ikhlas saja gak apa-apa memang ini harus saya alami dan saya selalu Tuhan kalau memang ini harus saya jalani saya akan jalani kedekat dengan Tuhan itu seperti itu merasakan bahkan kalau dikatakan ada satu ayat yang saya dengar setelah ikut Tuhan secara mendekat sekali itu eh kepada yang lebih lesu datanglah kepada aku aku akan memberikan keledaan nah saudara ini yang selalu luar biasa kalau ditanya apa sih hebatnya ikut Tuhan Yesus soal kekayaan belum tentu menjamin tetapi yang satu hal yang tidak bisa diberikan oleh yang lain bahwa di dalam mengikut Yesus Yesus sanggup mengangkat beban hidup saya salah satu yang saya renungkan waktu itu salah satu firman yang ada di perjanjian lama dari YSKL 36 ayat 26 aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru ku taruh dalam batinmu dan kamu akan memiliki hati yang laat saudara dari orang yang hidup berkelimpahan tahu-tahu rumah rumah yang besar sekali habis waktu itu tahun 90 mobil satiga habis juga menjadi orang yang tidak punya apa-apa itu kebanyakan ya mungkin sudah stres karena apa apa yang harus kami lakukan ke depan apa yang harus kami jalani ke depan sementara kondisi seperti ini tetapi Tuhan itu sudah memberikan kami hati yang baru hati yang tetap bisa bersyukur bahkan besok akan makan apapun gak pernah khawatir makanya kalau sering sekarang saya melihat ceramah-ceramah dalam kedokteran itu yang menginggir penyakit itu bukan karena makanan sebenarnya tapi karena hati ya saya bersyukur sejak saya mengalami pergumulan seberat itu hati saya tetap damai saya tetap suka cita bahkan tidak ada khawatiran sama sekali bahkan kalau saya waktu itu tahun 94 ya mengalami ujian iman yang luar biasa kenapa dikatakan ujian iman yang luar biasa karena tahun 94 itu saya mengalami satu kejadian yang anehnya kejadian tahun 94 itu baru teringat kembali terulang kembali itu baru Februari 2018 kemarin anehnya pada kejadian tahun 1994 tapi baru diingatkan Tuhan tahun 2018 nanti akan saya ceritakan kalau saya katakan tadi dari hidup yang berkelimpahan sampai hancur coba bayangkan saudara kelimpahan saya seperti apa sih biar untuk bisa membayangkan betapa beratnya penderitaan yang saya alami waktu itu tahun 80 di kota saya itu yang main golop cuma bertiga saya pimpinan saya dan seorang pengusaha itu bermain golop sudah biasa bayangkan saudara tahun 80 sudah main golop itu gambaran bahwa posisi luar biasa tahun 80 kemana-mana saya mendirikan organisasi orari waktu itu anak-anak muda bangga sekali jadi anggota orari kemana-mana bisa pakai handy talkie saudara kalau sekarang HP handy talkie sudah tidak dipakai itu kan kebanggaan sekali waktu itu disini bisa ngomong dengan yang disana jauh hanya dengan berdiri itu kan kebanggaan makanya anak-anak muda banyak yang ngepos di rumah saya memang dasar rumahnya besar apa kejadian yang Tuhan ingatkan di tahun 2018 kemarin sewaktu saya doa pagi jam tiga menjelang akhir doa ada satu suara tidak ingatkah kasih karuniaku aku melihat imanmu tidak ingatkah kasih karuniaku aku melihat imanmu saya dalam hati tanya imanku yang mana ya Tuhan saya tanya dalam hati terus saya tampil pejamkan mata saya diingatkan kejadian tahun 94 jadi 24 tahun yang lalu diingatkan waktu itu tahun 94 rumah sudah terjual tapi saya masih bisa menempati dua bulan malah lebih itu masih dijenkan lagi saya dipanggil bapak saya bapak saya memang seorang lurah ya rumahnya cukup tidak cuma satu saya dipanggil apa yang dipikir saya dipikir waduh saya dipanggil mungkin mau ditorong bapak karena waktu itu saya pegai BRI tapi usaha saya itu banyak saya itu selalu buat inovasi tentang apa yang mendatangkan keuntungan seperti contoh saja contoh kecil saya itu pertama kali dibelali pakai LPG itu tidak banyak saya kalau beli gas LPG ke Solo ketemunya cuma sopir bupati sopir kajari sopir dandim dan sopir kepala itu tidak ada yang lain yang pakai gas LPG akhirnya saya pakai gas LPG dan tidak hanya itu akhirnya saya mendirikan agen gas LPG di Boyolali sampai orang yang mau beli kompor saya pinjamin nah ini kan menggambarkan saya itu kedepannya banyak sekali inokrasi inovasi bahkan orang Boyolali kalau mencari pinjam kaset video dulu video kan nyewa orang-orang nyewa saya menyewakan video dan kasetnya makanya banyak orang hajatan datang nanti ada saya punya karyawan dua waktu itu nah saudara waktu saya dipanggil orang tua saya saya pikir saya mau dibantu apa ternyata pertanyaannya sangat sungguh sangat memojokkan saya waktu itu gini bapak saya tanya nih gara-gara kamu jadi Kristen sekarang kamu dikeluarkan dari BRI dan kamu sekarang sudah tidak punya rumah lagi dan mobil gitu nah setelah di gitu bapak saya ini kamu mau pakai itu rumah sebelah timur jalan itu rumahnya besar juga saudara mau buat mau butuh modal berapa tak bantu tapi salat salatnya satu kamu harus kembali sholat saudara di saat saya mengharapkan satu bantuan tapi ada sesuatu yang saya harus ambil sebenarnya gampang sekali apa sih susahnya sholat apa sih tinggal kembali lima waktu belajar lagi tapi waktu itu susah sudah merasakan kasih Tuhan pertolongan Tuhan bahkan perjalanan hidup saya itu sepertinya sudah dituntun Tuhan kamu nanti ngalami ini kamu ngalami ini seperti tadi satu contoh kamu akan nanti berjalan di tempat yang sangat terang seperti jalan tol tetapi keluar dari rumah besar yang pintu satu itu kan tadi saya katakan akhirnya apa waktu itu jawaban saya ini yang mungkin Tuhan berkenan saya jawab kepada Bapak saya Bapak terima kasih tawarannya Bapak nanti melihat saja Tuhan saya yang akan menolong saya itu saudara itulah padahal padahal kalau saya mengikuti Tuhan Yesus sangat berat sekali anak baru kelas 1 SMA yang kecil baru kelas 1 SMA yang nomor 2 kelas 1 SMP yang nomor 3 baru kelas 5 SD butuh biaya sementara gak punya apa-apa tapi saya bisa menjawab Tuhan saya yang menolong saya karena saya punya keyakinan saya ikut Tuhan itu gendak Tuhan bukan kamu yang mulai aku tapi aku yang mulai kamu jadi Tuhan yang mulai saya itulah sebabnya saya waktu itu menjawab seperti itu dan ternyata waktu itu seperti yang doa saya saya dengar pada bulan Februari tahun 2018 itu Tuhan mengingat terus bahwa saya mempertahankan iman sehingga saya tetap ikut Tuhan saya merantau ke Jakarta dan perjalanan hidup ke Jakarta luar biasa banyak hal yang terjadi yang begitu menyakitkan hati saya tetapi ternyata Tuhan selalu menolong banyak mujijat yang terjadi waktu tadi tepatnya bukan di Jakarta sebenarnya di Bekasi di Bekasi di Pondok Gedi banyak mujijat yang terjadi artinya mujijat yang berkaitan dengan jasmani kebutuhan hidup makanan sebagainya mujijat contoh saja contoh suatu hari saya disuruh mertua saya jenguk besannya besannya mertua saya yang ada di Pondok Bambu untuk nengok karena dia sakit kalau saya jenguk berarti saya naik bis nah waktu itu Metro Mini yang jurusan dari Taman Mini ke Pulau Gado nanti kalau saya menaik bis berdua terus besok untuk bekal anak untuk sekolah apa tapi saya yakin yaudah gak apa-apalah nanti Tuhan akan tahu apa yang saya ada tapi ternyata apa yang terjadi saudara ini benar-benar membuka mata saya Tuhan bisa buat mujijat secara luar biasa saya di tengah-tengah saya menyegat bis Metro Mini gak terasa kaki saya itu seperti menginjak gumpalan yang gak sengaja saya gak tahu begitu sepatu begitu sendal saya geser itu ada setumpuk uang coba bayangin saudara sampai saya mengambilnya itu karena saya tengok sana-sini gak ada orang jauh ya akhirnya saya pelan-pelan jongkok ke bawah gitu saya kok tidak ngambil buku enggak tapi pelan-pelan ke bawah terus saya ambil uang satu ternyata itu bisa saya pakai makan dan uang saku anak selama dua minggu di salah satu contoh banyak sekali yang berkaitan kesehatan mujijat terjadi waktu 95 istri saya mengalami sakit yang parah ya mungkin karena tekanan belum belum merasakan kedamaian masih waktu itu kalau maaf ya kalau buang air seni itu merah seperti darah dan badan panas akhirnya dengan terpaksa saya bawa ke rumah sakit walaupun uang itu sebenarnya untuk cadangan untuk makan dan sebagainya dengan sangat pas-pasan saya ke rumah sakit akhirnya diberi resep tiga obat oleh dokter dan saya hanya beli satu obat yang paling murah karena memang gak punya duit tapi tiap jam tiga pagi tidak pernah meninggalkan Tuhan saya terus terus sungkur di kaki Tuhan dan saya merasakan kalau saya sudah berdoa air mata saya mengalir sepertinya Tuhan sedang peluk saya dan ternyata setelah obat yang paling murah saya beli saya kembali ke dokter lagi dengan uang yang pas-pasan dokter tanya loh ibu berubat kemana ya gak kemana-mana memang ada tercantai ini ginjal yang tadinya luka karena dikatakan waktu periksa pertama itu ginjal istri saya luka terluka infeksi sehingga bahaya ternyata setelah saya periksa yang kedua dia kata ini sudah normal kembali sudah sehat sampai sekarang sudah 26 tahun gak pernah kambuh secara satu menjijat kesehatan demikian juga saya sampai hari ini tidak pernah mengalami sakit yang parah kalau soal capek biasa manusia capek ini salah satu tanda-tanda yang luar biasa di dalam kegiatan usaha di Jakarta banyak sekali saya dibuat kecewa saya bekerja ikut orang dikeluarkan karena apa karena saya disuruh mengurusi pemasaran distribusi air minum saya juga gak tahu ternyata bekerja disitu cara Tuhan untuk saya belajar bisnis air saya dikeluarkan karena apa karena memang karyawannya banyak dan untuk ngirim ke konsumen di pabrik-pabrik di Cikarang saudara itu kan banyak pabrik saya harus tegas ke karyawan gak boleh terlambat dan service kan harus gitu mungkin karyawan gak senang diperlakukan seperti itu dia ngadunya ke pemilik karena memang dia familinya yang punya perusahaan akhirnya saya yang dikalahin nah saya dikeluarkan nah waktu saya dikeluarkan coba bisa bayangkan apa yang terjadi waktu itu akhirnya apa saya saya ngobong sama istri bu mulai besok akhir julie kita gak kerja lagi terus gimana yaudah nanti cara Tuhan seperti apa dan apa yang terjadi saudara paginya ada temen yang telpon saya terima kaget dia lo kok di rumah pak iya apa gak kerja apa libur gak libur lo kenapa saya udah gak kerja gitu lo terus gimana anak-anak ya gak tau nanti saya bilang gitu ibu mau kerja gak ternyata apa saudara tawarannya jadi pembantu yaudah mau yaudah gak apa-apa mau terus gitu terus ya gak ngomong ibu dulu gak pasti mau karena saya tau kelembutan istri saya itu tidak pernah mengeluh dengan apapun yang dihadapi ya akhirnya dia kerja itu pun saya ngomong sama anak-anak karena dia ikut membantu ikut dokter ya dokter di otista tiga oh dua ikut dokter jadi kalau pagi berangkat malam pulang pagi berangkat dua hanya digaji 10 ribu nah melalui kejadian itu akhirnya saya terinspirasi kenapa ya saya gak gak dakang air aja akhirnya benar ini satu yang luar biasa yang Tuhan berikan saya hikmat yang tidak ada orang lain yang bisa apa saya diberi hikmat pengertian karunia yang luar biasa saya bisa nambal galon aku bayangkan saya bisa nambah akhirnya padahal bos saya yang waktu itu saya kerja gak dikeluarkan galonnya banyak numpuk ada 800an galon yang numpuk karena retak-retak gak bisa dipakai lagi akhirnya apa ya saya punya itu kemampuan tadi akhirnya galon yang retak itu saya beli semua kalau beli galon normal 15 ribu saya cuma beli 1000 akhirnya saya beranikan ngomong sama temen tolong deh saya pinjam uangnya 1 juta saya mau dagang air seperti ini dan itu botol itu saya tambahin tiap hari bisa selesai 50 30 tiap hari saya tambahin akhirnya botol bisa dipakai lagi dan saya mulai nyewa mobil itu tahun 96 96 96 96 awal awal 96 akhirnya saya bisa bukan awal pertengahan 96 akhirnya saya dagang itu pun mengalami mujizat yang luar biasa sebelum saya dagang waktu istri saya jadi pembantu rumah tangga itu hari bulan itu adalah masa kontrakan rumah saya habis sementara saya pulang ke kampung saya ke Buelali saya malu gak pulang itu rumah orang nah dalam doa saya bersama evangelis tadi yang selalu menopang saya mendampingi saya saya ngomong Pak Samuel ini namanya Samuel Malai Kari Pak Samuel ini kan nanti bulan depan ini nanti kontrak saya habis saya kalau punya duit saya gak akan kontrak rumah ini rumahnya memang besar tapi saya mau DP aja uangnya untuk DP walaupun rumah depo 21 nanti lama-lama kan bisa punya sendiri ini niat saya karena kalau kontrak nanti juga tiap 2 tahun bayar lagi ya nanti kita doa saja jawabnya begitu akhirnya terus bawa doa dua hari setelah doa dua malam itu si hamba Tuhan ini nyampaikan ke saya Pak Sri ada apa Pak Tuhan berisara Bapak gak ninggalin rumah ini maksudnya Bapak tetap tinggal di rumah ini loh rumah ini kan harus nyewa Pak harus kontrak sementara kalau saya punya uang untuk kontrak saya kan harus saya ingin DP rumah gimana bisa saya tinggal disini kalau saya punya duit saya ingin DP di perumahan yang baru walaupun rumah tipe 21 tidak akan bayar kontraan sementara kalau saya tidak punya duit kan saya juga gak bisa tinggal disini kan saya harus pergi om gak bayar lalu dia jawab tapi Tuhan bicara Bapak tetap tinggal disini terus gimana ya kita doa saja akhirnya lima hari dari pergumpulan itu perbincangan saya dengan hamba Tuhan ini dia suruh saya Bapak disuruh temuin yang punya rumah ini pada yang punya itu di Surabaya di Surabaya sampai kakaknya istri saya yang di Surabaya itu gak tega ngantarkan saya masuk ke rumahnya yang punya rumah padahal orang itu juga kontrak di Surabaya coba saya dateng saya cerita kalau istri saya sementara sekarang kerja bantu orang gini apa yang terjadi saudara yang punya rumah ngomong gini Pak Sri itu bukan rumah saya itu rumah Tuhan saya hanya dititipin kalau Pak Sri mau tetap pakai rumah itu silahkan pakai walaupun nanti ada perjanjian tertulis bahwa itu tetap rumah saya dan nanti saya kasih rekening jadi kalau Pak Sri gak punya duit tempati saja nanti kalau punya duit baru kirim ke saya tak kasih rekening saudara gak masuk akal kalau dipikir di Bekasi pondok gede tepatnya masih ada orang seperti itu padahal biasanya kontrak ya kalau gak bayar pergi ini siapa kalau bukan cara Tuhan menolong saya karena memang saya percaya apapun yang saya lakukan Tuhan akan menolong Tuhan akan berikan jalan keluar nah ini yang terjadi itulah sebabnya waktu saya diberitahu seperti itu sampai yang punya rumah itu oke sekarang Bapak telepon saja ke Bu Sri enggak Pak enggak Pak nanti enggak apa-apa tak telepon dari tempat kakak enggak biar Ibu biar hatinya nyaman hatinya biar damai biar hatinya bisa enggak enggak cemas benar saya telepon dari rumahnya yang punya rumah ini rumah yang saya kontrak itu istri saya yang terima Bu Ibu enggak usah khawatir tentang rumah kita boleh nempatin saudara ini salah satu cara Tuhan menolong dan akhirnya kita tempatin usaha saya mulai berkembang mungkin lama lama nah saudara ini yang saya sampaikan kenapa Tuhan begitu berkati saya secara luar biasa secara jasmani kalau secara jasmani saya juga diberikan kesehatan enggak sakit enggak apa sampai hari ini enggak ada penyakit yang nyerang saya tapi berkat jasmani waktu itu juga luar biasa saya waktu itu dagang air dan nyewa mobil mengambil di salah satu pedakan dia punya merek saya ambil di situ harganya Rp1.750 saat jual Rp3.500 rumayan setelah 6 bulan tiap hari dapat untung Rp20.000-Rp25.000 istri saya akhirnya saya suruh berhenti untuk jadi pembantu kenapa saya bilang Bu Bapak untungnya sudah Rp20.000 lebih sering lebih Ibu pamit aja enggak usah bantu di situ akhirnya benar saya pulang enggak kerja kerjanya akhirnya buat resolus tiap hari buat resolus yang dititipkan ke ada WNI depan rumah yang kelilingan pakai sepeda hotel itu dagangannya yang terakhir ambil dari istri saya kembali di tengah-tengah perjalanan bisnis saya yang sudah lumayan ternyata ternyata pemilik perusahaan air yang saya ambil di situ itu nyuruh sopirnya ngirim ke lengganan-lengganan saya dengan harga yang diturunkan dia ngirimkan Rp3.000 secara jasmani kecewa sambil dari situ dia suruh sopirnya ngirim ke lengganan saya dengan harga lebih murah tapi saya enggak sampai ada seorang rekan saya yang dari Kelapa Gading yang juga berdagang ngomong ke saya Pak Sri itu lengganan Pak Sri kok dikirimi ya saya sebutkan panggilannya Pak Haji dari Padang kok dikirimi Pak Haji jawab saya Pak Saudara biarin ajalah kan masih banyak toko ya nanti cari lengganan lain itu saja jawaban saya jadi saya enggak kecewa biarin ajalah Tuhan buka berkat bukan mesti harus ber di situ kalau nanti lengganan saya habis nanti Tuhan akan berikan lengganan yang lain tapi yang luar biasa yang luar biasa rekan saya yang namanya Pak Luki yang Rapa Gading itu ngomong ayo Pak Sri saya kenalkan ke teman saya sekarang buka pabrik di daerah Cilengsi Cilengsi saudara kapasitasnya 10.000 galon per hari cuma seminggu lagi baru mulai operasi saudara itu cara Tuhan juga akhirnya saya datang ke pabrik itu dikenalkan sama yang punya terus yang punya ngomong oke Pak Sri saya kasih merek merek saya Pak Sri ambil air dari sini saya kasih harga 850 850 bayangkan saudara ngambil di tempat yang awal tadi 1750 ngambil di situ 850 dapat keringanan berapa 900 berarti untung saya naik beripat bahkan sampai pemilik pabrik ngomong Pak Sri cari lengganan supaya ambil di sini yang pada ambil di sini nanti Pak Sri saya kasih saya dapat per galon 200 rupiah akhirnya apa tiap bulan saya dapat jatah dari pabrik itu antara 2,5 sampai 3,5 juta bayangin saudara cara Tuhan menolong asal kita enggak kecewa asal kita enggak dendam dan yang lebih luar biasa lagi saya yang mengeluarkan yang punya usaha distributor air minum yang merek lain tadi yang saya dikeluarkan saya enggak pernah kecewa walaupun dampak dari dia saya dikeluarkan istri saya jadi pembantu saya enggak pernah kecewa saya sering mampir ke kantornya setelah 2 tahun saya sering mampir sampai setelah 2 tahun dia ngomong Pak Sri ini saya mau tutup kenapa tutup aduh untungnya sudah mepet ya memang dia ada merek lain belinya 2750 jualnya 4,5 jangan tutup sayangan ibu lengganannya banyak itu yang nungguin pas nyonyahnya terus gimana Pak ambil aja air saya saya bilang gitu karena saya sudah diserahin dari pabrik air apa Pak saya kasihkan merek saya itu oh ini ya Pak ya berapa Pak per galon per galon 1500 murah banget murah banget yaudah ibu saya kasih surat ambil ke sana akhirnya ambillah dia meneruskan usahanya berjalan meneruskan usahanya dan saudara tahu saat dia mengambil ke pabrik 1500 per galon saya dapat untung 650 per galon pada dia tiap hari ambilnya apa satu truk 300 galon jadi saya per hari dapat untung dari situ 200 ribu per hari saudara karena tidak kecewa tidak sakit hati Tuhan buka jalan buka berkat ya inilah saksian hidup saya sampai anak tadi yang saya yang waktu saya jatuh secara ekonomi ya baru kelas 1 SMA akhirnya bisa ke Jakarta semua bertiga bahkan yang anak pertama lulus di UI teknik sipil UI yang kedua akutansi UI juga yang paling kecil akutansi dari UGM nah cocok dengan waktu saya keluar dari tahanan polisi saya ngomong sama anak saya nah nama bapak sudah hancur di kota ini tapi yang akan memulihkan nama bapak cuma kamu dan adik-adik sanggup gak dia bilang sanggup ternyata benar ketika anak saya cukup ya kalau tiga anak bisa kuliah di perguruan tinggi negeri yang terkenal semua kan ada kebanggaan dan ternyata betul anak saya diberkati Tuhan satu berkat yang luar biasa yang saya alami apa waktu saya jatuh tidak tidak ada satu perkara yang buat hati saya sedih tidak ada satu hal yang buat saya sakit tapi saya tetap suka cita itu yang luar biasa dan setiap saya berdoa Tuhan selalu menjawab saya sampai hari ini akhir-akhir pun mujijat terjadi banyak ya bahkan saat saya suatu saat orang pasti ngalami ada kebutuhan pas tidak ada duit biasalah sampai terjadi saya pernah melayani di satu tempat dan saya sekarang ini dalam ikut Tuhan saya memang waktu itu sempat tidak ibadah tahun 93 sampai 94 sampai 96 itu tidak ibadah kenapa ya maaf saya tidak akan menghakimi gereja yang lain rasanya ke gereja kok tidak dapat sesuatu saya cuma doa di rumah ibadah di rumah dengan mengundang hamba-hamba Tuhan sampai suatu saat saya ada tamu ngajak saya ke gereja yang waktu itu ibadahnya di Jakarta titer dan mulai di situ saya mulai tambah mengasih Tuhan karena waktu saya datang pertama kali di gereja itu ada satu pujian yang maan pujiannya siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu pujian itu saya dengar langsung air mata saya menangis terus sampai ibadah sampai yang korban saya masih ingat sampai hari ini bahkan firmannya sampai hari ini saya masih ingat Bapak Pendeta Gilbert Lumoy merasa saya dituntun akhirnya saya bergabung saya aktif di gereja itu tiap minggu sampai sering dua kali ibadah kerinduan saya untuk mencari Tuhan lebih nah suatu saat saya ingin melayani tapi di gereja itu memang untuk jadi pelayan tidak gampang akhirnya di dekat rumah saya yang jaraknya cuma 300 meter di situ buka gereja yang waktu itu pengembalannya seorang ambatuan yang besar saya bergabung di situ dan secara luar biasa saya bergabung tahun 98 tahun 2001 saya sudah di karena saya memang menunjukkan semangat saya untuk melayani Tuhan maaf saya melayani Tuhan bukan ingin saya dapat duit saya melayani Tuhan karena saya ingin membalas kebaikan Tuhan dari kehancuran seperti itu sampai Tuhan pulihkan hidup saya saya ingin membalas kebaikan Tuhan sampai 98 saudara orang pada jatuh berkat saya lebih dari 10 juta per bulan bayangin itu kalau bukan Tuhan siapa nah akhirnya saya gabung di gereja selama 3 tahun saya langsung di 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 perintah gembala bapak harus ikut ujian pendeta saya ikutin ujian pendeta walaupun pengetahuan saya dari cuma kursus-kursus yang diadakan di gereja itu karena intinya saya bukan tentang saya hafal firman enggak tapi yang terpenting dalam hidup saya saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam roh dan itu indikasinya sehingga kalau sudah mengalami seperti itu rasanya enggak ada persoalan yang bahkan mujijak-mujijak pun terjadi dinyatakan inilah saya makanya saya banyak pelayanan banyak doakan orang sehingga melalui mereka itu juga Tuhan mendatangkan berkat yang secara tidak sengaja dan sampai hari ini saya tadinya tahun 2003 mengembalakan di Pondok Gede tapi sengaja saya ingin ke Boyolali akhirnya saya pulang ke Boyolali tahun 2007 2010 saya buka kerja di Boyolali sampai hari ini saya gembalakan walaupun jemaatnya enggak banyak tapi mujijak terjadi luar biasa saya bangun gereja yang tidak pernah pakai panitia yang mengandalkan lutut saudara dengan uang 9 juta bisa selesai dengan dana 135 juta tanpa buat proposal tau-tau ada aja orang menelpon saya ngirim saudara ini karya Tuhan ya mungkin masih banyak lagi yang mau saya selisakan tapi ya mengingat waktu ini dulu mungkin nanti saya juga bisa tambah-tambahkan kalau memang ada yang ingin mendengar hal-hal yang lain tapi yang jelas bahwa kekristianan itu bukan tentang kekerjanya tapi kekristianan yang terpenting adalah bagaimana mengalami Tuhan dalam hidupnya mengalami Tuhan artinya apa ada satu hubungan dengan Tuhan karena disitu ada satu jawaban yang luar biasa saya kira ini dulu Pak Yusuf apa yang bisa saya sampaikan malam hari ini dan sekarang saya ya bahkan ada ada sedikit yang belum sempat saya laporkan boleh ya Pak saya tambahin sedikit ya Pak boleh silahkan waktu tahun 2018 Pak saya diingatkan Tuhan tidak ingatkah kasih karir aku melihat imanmu ternyata itu dampaknya luar biasa Pak Yusuf itu kejadiannya 2018 bulan Februari terus di bulan Mei itu rekan saya pendeta mengadakan KKR ya pembicaranya dari Amerika Pastor David Dunggu Pastor David Dunggu nah yang heran yang menghirankan yang menghirankan saya bersama istri duduk di barisan ketiga tau-tau pemimpin pujian itu WL itu menunjuk saya Bapak yang baju putih bisa Bapak naik mimbar dia nggak kenal saya saya juga belum tahu begitu saya naik mimbar apa mas terserah Bapak Bapak mau kesaksian boleh mau menyampaikan pesan apa boleh akhirnya saya menyampaikan kesaksian tentang apa tentang karunia iman jadi saya milih rumah atau duit langsung nyaman atau saya langsung ikut tetap ikut Tuhan Yesus walaupun penderitaan di depan banyak tetapi saya percaya dalam penderitaan pun asal Tuhan ada Tuhan berikan saya tetap damai dan sejahtera itu terus tahun 2018 saya ke Manila ke Manila kebetulan anak saya tugas di yang nomor 2 putri tugas di KBRI Manila saya ke gereja bisa bayangkan Pak gereja yang belum pernah kena ketemu WLnya juga belum pernah kenal saya tahu-tahu saya ditunjuk Bapak bisa naik ke mimbar karena Tuhan katakan ada sesuatu yang bisa Bapak bagi untuk memberkati jemaat saya bingung lagi apa lagi akhirnya saya kesaksian itu tentang karunia iman sampai pulang dari gereja ada 2 orang yang dari Indonesia itu memang orang-orang Indonesia yang ada di Manila jadi bahasanya bahasa Indonesia ada yang namanya Awaludin itu juga ngalami kisah sama seperti saya meninggalkan agama lama dan diusir orang tuanya akhirnya dia ngomong Bapak boleh gak Bapak saya manggil Bapak adalah Bapakku oh boleh saja jadi saya punya anak angkat di Manila nah inilah cara Tuhan bahkan sejak saya mengisi itu akhirnya 2 minggu berikutnya saya disuruh naik mimbar terus berarti oh Tuhan itu punya rencana yang luar biasa jadi karunia iman itu bisa menguatkan walaupun kita dalam penderitaan tapi kalau bersama Tuhan Yesus penderitaan itu Tuhan yang angkat dan Tuhan yang akan berikan jalan keluar dengan catatan tetap setia cari Tuhan jangan asal-asalan bangun hubungan yang intim dengan Tuhan karena nanti disitu Tuhan akan melakukan perkara satu ayat yang luar biasa di 2 Tawari 7 ayat 14 dan umatku yang atasnya nama aku disebut merendahkan diri mencari wajahku berdoa dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat aku akan mendengar doanya dan mengamuni susah mereka dan memulihkan negeri mereka nah ini yang saya sampaikan jadi waktu Tuhan ingatkan kasih karunia iman itu ternyata punya rancangan Tuhan untuk pakai menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa itu Pak Yusuf Tuhan Yesus berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati